Golok Sakti Jilid 34. Ilmu Lingkaran Bumi Langit. Haotiong Jong anggukan kepalanya. Dan yang kedua, peringatan apakah itu tanyanya. Yang kedua kau harus perhatikan tempat ini ada tempat keramat, kalau sebentar kau mau keluar dari kebon sayur itu tak mempunyai daya, janganlah kau berlaku tolol dengan membabi buta tabrak sana dan tabrak sini merusak kebunan. Kau harus bersumpah yalah setelah kau keluar dari tempat ini kau tak boleh mengatakan pada orang lain tentang pengalamanmu di sini, barulah aku akan melepaskan padamu. Haotiong Jong geli dalam hatinya. Pikirnya, kebun yang tidak seberapa luas itu, mana dapat menahan dirinya dan ia bisa linglung untuk keluarnya. Tak bisa jadi. Ah, ini nona rupanya mau menggertak ia saja supaya ketakutan. Dan yang ketiga, terserah pada pikiranmu, mau mentaati peringatanmu atau tidak sebab yang bakal mengalami kebinasaan bukanya aku. Dan yang keempat, kau, kau, harus bisa jaga diri. Haotiong Jong melengak mendengar kata-katanya si gadis paling belakang. Dalam kata-katanya itu seperti mengandung kasih sayang yang mesra. Entahlah, apa gadis cantik jelita itu juga jatuh hati padanya? Ah sungguh runyam sekali kalau ia mesti dicintai oleh satu gadis lagi. Tapi gadis Senggyok Chin, Kim Hang Jie, Ie A dan tak terhitung Cheng Ie A, sudah membuat ia mabuk untuk memilihnya. Semuanya ada cantik-cantik, masing-masing membawa gaya dan tingkah laku yang khusus untuk membuat lelaki terpikat. Hebat ia tidak berani memikirkan pula si nona dari kebun sayur itu. Ketika pikirannya tersadar dari tertegunnya, ia lantas memandang ke arah si gadis berdiri, akan tetapi ternyata nona KHO sudah menghilang, entah sedari kapan ia sudah meninggalkan tempat itu. Ia celingukan mencarinya, akan tetapi tidak kelihatan gadis cantik itu. Pikirnya, si nona mengatakan bahwa tempat kuburan itu keramat, mungkin ia tidak berdusta, ingin ia menemui si mpok hian yang berkepandainya sangat tinggi, jikalau ia harus mati rasanya rela, peringatan si nona harus ditaati, karena perkataannya itu bukan perkataan mustahil akan menimbulkan kematian atas dirinya, kalau ia melanggar peringatan itu. Dengan pelahan-lahan ia meninggalkan tempat itu, pikirannya terus melayang-layang ingin menemui si mpok hian ketika ia sampai pada pintu kebun lantas ia menerobos. Keluar, tapi alangkah kagetnya ketika mengetahui bahwa sesuatu yang bermula ia apal betul kini tampaknya sudah berubah dan ia tak tahu harus jalan kemana buat bisa keluar dari tempat itu. Ia coba lompat melesat ke sana sini tapi tidak juga menemui jalan keluar, ia sangat heran ketika diteliti pintu kebun sekarang kelihatan seperti sudah dipindahkan ke lain tempat, ialah kesebelah belakang bagian kanan, ia terus mencari jalanan keluar, tapi ia terputar-putar dan merasakan jalan sudah sangat jauh, tapi herannya itu kuburan kalau ia menengok ke belakang masih tetap saja berada tidak jauh daripadanya. Keadaan di situ makin lama makin membingungkan. Meskipun ia menggunakan ilmunya mengentengi tubuhnya yang sudah mahir, tidak menolong juga untuk mencari jalan keluar dari situ, ia sudah coba jalan sejauhnya bisa, tapi penghabisannya sampai di situ-situ juga. Tempat itu rupanya merupakan satu tin, barisan, yang membingungkan yang memang dengan sengaja dibuat oleh si kakek simpek hian untuk melindungi kitab pusakanya. Orang yang masuk ke dalam kebon sayur itu tidak gampang-gampang bisa keluar, kecuali dengan pertolongannya si kakek atau orangnya yang mengantarkan ia keluar. Ho Tiong Jong diam-diam mengakui kebenarannya perkataan si gadis. Tadinya ia memandang rendah, kebun sayur yang demikian mana bisa menahan dirinya tapi kenyataannya sekarang ada demikian maka ia jadi teringat pada si cantik yang mengucapkan kata-katanya paling belakang suruh ia menjaga diri. Apakah ia akan menolong dirinya? Kalan sampai begitu kembali ia akan berhutang budi kepada seorang perempuan, ia berhutang budi kepada Seng Giok Chin. Ia dan Kim Hang Jiye, kini ia akan berhutang budi lagi kepada si cantik dari. Kebun sayur rupanya, memikir ke sini diam-diam ia jadi menghela nafas. Setelah ia termenung-menung sebentaran, lalu memalingkan kepalanya memandang ke tempat yang ada kuburannya yang dikitari oleh pohon-pohon topikirnya sudah lupakan peringatannya nona KHO, maka dengan pelahan-lahan ia datang menghampiri dan melihat-lihat keadaan kuburan itu. Tiba-tiba matanya melihat pada papan yang ada tulisannya. Kuburan keramat siapa yang mengintai rahasianya akan binasa. Ho Tiong Jong seram juga membacanya, lain papan yang terdapat di situ ada bertulisan. Pintu keluar di dekat mata. Kini hatinya girang, karena mendapat pengunjukan itu untuk keluar dari kebun sayur itu, ia tidak mengganggu kuburan keramat itu, dengan sangat hormat ia meninggalkan tempat itu. Ia kembali berjalan terputar-putar hasilnya terupa saja ia di situ-situ juga. Kali ini ia menemui sebuah batu nisan yang bertulisan.